oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat trader semuanya khususnya teman teman ujah trading di malam hari ini bertempatan di akhir pekan sekaligus kita akan melihat ada news jam 21 waktu indonesia barat ya cukup berdampak jam 21 tadi jam 19.30 ada news yang berdampak juga sebenarnya hanya saja karena jam jam pada beribadah sangat tidak pas kalau kita setengah 8 live dengan melihat kondisi market di newsnya di malam hari ini masih ada 1 jam 21 sehingga kita akan coba untuk membaca kita coba untuk nanti melihat adakah peluang disana kemudian kira-kira potensinya bagaimana kita lihat dulu dari kalender ekonomi yang ada dulu kita coba lihat dulu di kalender ekonominya apakah ada potensi menguat atau justru sebaliknya nah coba kita akan lihat di kalender ekonomi dulu malam hari ini yang berdampak besar lagi di jam 21 waktu indonesia barat ya cek berulang biar kita tidak kehilangan momentumnya dan tidak salah di dalam menempatkan waktu dan tanggalnya hari ini tanggal 14 April kemudian 21 nanti masih ada yang high impact jam 21 dengan data statistik yang dimunculkan disana data previous data lama data sebelumnya 62 kemudian diperkirakan akan stabil atau tidak ada perubahan disana kalau tidak ada perubahan ini biasanya akan mengikuti trend kemudian di trend itu apakah ada tanda-tanda nah nanti kita akan lihat kita akan fokus ke teknikal ya karena tidak ada data disana yang lebih signifikan nah sekarang perhatikan saya tidak mengevaluasi untuk pagi tadi karena kita langsung ke news ya tadi pagi bisa kita lihat pergerakan sempat bergerak naik hanya saja kurang sedikit untuk targetnya tapi untuk satu transaksi sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk 300 mendekati 300 kemudian kalau sudah misalnya tidak ditutup ternyata berbalik maka yang berlaku adalah risk management di bawahnya taruh 300 dengan lot lebih besar target exitnya dengan jarak yang sama sementara kita sudah peringatkan di posisi puncak ini pasti ada sentimen pasti ada harga yang akan berlawanan disana dengan catatan tentu kita sudah buat garis-garisnya kira-kira di area disinilah untuk memperkuat atau setidaknya untuk mengkonfirmasi artinya ketika lewat disini maka ada potensi seller akan bergerak lebih jauh dengan posisi sell disini tadi sudah kita jelaskan bagaimana dasarnya bagaimana analisanya sudah pagi tadi sudah kita jelaskan semuanya di area 2016 ini adalah area koreksi area jenuh berada di 2005 oke kita habiskan dulu kita close semua posisi ketika kita punya pending order kemudian kita akan melihat bagaimana kondisi terkini oke kita awali dari range nya dulu kita akan mengukur range yang hari kemarin oke satu hari kemarin kemudian yang hari ini yang hari ini kita akan lihat dari satu hari sebelumnya kita akan lihat disini yang satu hari sebelumnya cukup panjang kemudian di dua hari yang lalu sepanjang ini kira-kira yang sekarang sudah mendekati sebelum nah sekarang kita ukur sudah mendekati level atau range nya sudah berada di area disini sehingga ini bisa menjadi area jenuh bisa menjadi titik baliknya karena hampir dekat yang kemarin juga tidak beda jauh maka kita gunakan di antara ini di antara 2018 sampai dengan disini 2013 tentu kalau bergerak turun cukup kecil cukup kecil sehingga ada potensi justru akan berbalik naik dari history yang ada dari history dari jejak yang sudah ditinggalkan di beberapa candle sebelumnya perhatikan sempat menguat kemudian kembali menguat dengan ditandai dengan sumbu yang panjang disana itu artinya seller mencoba kembali menekan hingga di harga 2017 bahkan sehingga melewati range yang normal yang sebelumnya sudah pernah dilewati kemudian ternyata berakhir dengan penolakan bullish yang cukup panjang disini ditutup dengan posisi bullish memang dari sisi teknikal hijau ini belum kuat untuk mengkonfirmasi naik memang tetapi dari perjalanan berikutnya seller mencoba turun gagal lagi seller kembali turun gagal lagi kembali turun gagal lagi maka hampir bisa dipastikan akan cenderung naik hampir dipastikan akan lebih condong ke atas ya tentu walaupun condong ke atas bukan berarti kita fokus dan yakin 100% ke sana antisipasi tetap kita jalankan kalau kita punya banyak pengalaman kondisi seperti ini bisa saja kita manfaatkan saat koreksi turun bisa saja kita manfaatkan dengan baik ini ilustrasi dulu biar nanti suatu saat juga menemukan kondisi kondisi seperti ini misalnya begini saat kecenderungan mau bergerak naik kita bisa memanfaatkan peluang di awal ketika dia koreksi namun demikian kita juga tetap antisipasi taruh saja di bawahnya 300 sama seperti biasa nah targetnya nanti kalau dia berbalik exitnya disini dipastikan walaupun berbalik tetap saja kita bisa meminimalisir tingkat kerugian kita sementara dari perjalanan candle yang terdekat itu lebih cenderung naik yakin lebih cenderung naik sampai dimana kira-kira yang paling masuk akal itu disini yang paling masuk akal itu disini realistis dia bergerak sampai disitu nah kira-kira berapa sekitar 700 700 ini tentu sudah lebih dari cukup untuk target kita lebih dari cukup untuk target kita kalau kita manfaatkan jauh-jauh sebelumnya tetapi kalau kita misalkan nanti memanfaatkan di menit-menit terakhir kurang 5 menit atau bahkan kurang 2 menit ya tentu entry kita menunggu yang menit-menit terakhir karena di menit-menit terakhir itulah nanti candle ini akan betul-betul stabil terlihat walaupun sekarang sudah mulai terlihat juga pergerakan naiknya tetapi masih berat memang mungkin menunggu waktu saja menunggu release ini akan keluar diingat hari jumat itu bisa berlaku dua-duanya meskipun rangenya panjang ini misalkan sudah terpenuhi disitu bisa saja nanti break out dan sangat kuat lagi ke bawah atau menguat lagi maka hari jumat itu tetap kita harus hati-hati dengan antisipasi kita bisa jadi akan jauh lebih kuat nah kalau lebih kuat sampai dimana kira-kira kita juga harus mengukur kira-kira sampai dimana sehingga kita bisa memperkirakan sementara karena yang hari-hari sebelumnya terdekat pendek-pendek yang panjang hanya disini kalaupun panjang nanti tidak akan terlalu jauh dari sini oke kita uji nanti biar kita juga setidaknya dari visual dari kemudahan itu bisa kita dapatkan nah sehingga nanti kalau dia turun kalaupun dia kuat kebawah ada kemungkinan sampai berada di area disini setelah itu baru akan stabil dan sampai pagi mungkin akan naik turun lagi oke kira-kira begitu bergerak bergerak naik pun nanti tidak serta-merta dia panjang sampai di ujung atas belum tentu karena ada banyak sekali level disana nah sekarang nanti kita akan uji juga kalau dia naik disitu ada trend yang lebih tinggi disini mulai dari sini sampai ke bawah sampai kesini sehingga kita bisa menarik garis retracement juga disini maka bergerak naik juga kita nanti akan uji di area disini ini sebagai area retracement nya selama masih di berada di bawah tetap berpotensi kembali turun lagi bisa maka kita tandai dulu biar kita nanti tidak salah ketika naik minimal kita akan terlihat disitu oke ini adalah melihat dari sisi story yang dari pergerakan candle yang terdekat nah sekarang tinggal ada waktu 15 menit ke depan ada waktu 15 menit ke depan ini tadi kita ilustrasikan seandainya kita menggunakan posisi buy disitu maka kita bisa menempatkan saat dia koreksi turun tadi kemudian jangan lupa di bawah juga kita tempatkan antisipasi kita antisipasi di bawah karena disini berdekatan dengan level turunkan sedikit kemudian intinya jarak untuk kita exit di titik yang bawah di level bawah masih cukup sehingga kita masih masih bisa keluar dengan baik oke bagi yang pengen tahu di menit menit terakhir kita akan lihat bagaimana manfaatkan dan membaca di menit menit terakhir kita bisa manfaatkan di 5 menit terakhir atau 2 menit jelang news dirilis oke kita coba lihat dari sisi pergerakan sekarang memang agak bergerak turun tapi kita akan uji sampai dimana kemampuannya nanti di jelang menit terakhir karena di beberapa candle sebelumnya sudah banyak penolakan sudah banyak penolakan maka bisa jadi nanti akan begini setelah tidak mampu di atas dia bisa mantul kembali sebaliknya kalau disini mampu melewati maka bisa jauh lebih panjang naiknya dan ketika di bawah bisa melewati di 2018 2018 atau bahkan hingga di sumbunya disini 2018 hingga 2017 maka ada kecenderungan akan turun lagi nah itu bukankah range-nya sudah tercapai hari Jumat apalagi ada news bisa saja sekali lagi dia bergerak jauh lebih kuat bahkan kalau dia kuat turun lagi kita perkirakan bisa mendekati hingga di harga berapa tadi kita perkirakan bisa mendekati harga disini mendekati harga 1997 tentu nanti kita akan uji juga di area ini ini kan ada banyak sekali rejeksi juga kita tandai dengan warna merah untuk hati-hatian oke nanti kita akan coba tempatkan dimana kita menempatkan posisi buy dan sell di menit-menit terakhir jelang news jam 21 1 ya terakhir Terima kasih. 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 Kita coba untuk lihat di time frame weekly. Di time frame weekly ada apa di sana. Di time frame weekly mencoba untuk kembali menekan tadi ya. Mencoba kembali menekan tetapi berada di titik tertingginya. Untuk satu minggu ini di 2048 dan ditolak dari sisi trend bergerak naik tetapi ini mendekati level-level puncak ya mendekati area resisten di sana. Sehingga wajar ketika ada penolaknya sehingga wajar ketika ada mulai banyak penolakan di sana. Oke, kekuatan kalau kita lihat dari sisi buyer di minggu yang lalu di minggu yang lalu sempat menguat bulisnya. kemudian koreksi sempat di minggu ini di minggu yang lalu di minggu ini kemudian di atas ditolak lagi. Jelang-jelang penutupan ini sudah ada penolakan lebih dari setengah atau setidaknya setengah dari bodinya. Itu artinya sailor punya kekuatan yang cukup untuk menekan. Kalaupun nanti bergerak naik ya bisa maksimal lagi kembali di 2047. Sebaliknya ketika dia bergerak turun bahkan ini bisa berubah menjadi warna merah. Dari awalnya hijau ini jelang pergantian candle bisa jadi berubah menjadi warna merah. Nah kita kembali ke time frame kecil tadi ya untuk melihat di menit-menit terakhir. Kurang 6 menit ya kekuatan bearish masih tebal di sana sehingga kita cukup waspada. Kita cukup berhati-hati kekuatan sailor bisa kembali menguat ya. Kekuatan sailor kembali penuh ya. Sehingga nanti bisa menembus level di bawahnya. Bahkan range-nya pun bisa dilewati. Sehingga kita harus hati-hati menempatkan posisi kita. Kalau kita menempatkan sailor yang salah nanti bisa ketarik ke atas sangat panjang. Sehingga kita harus hati-hati menempatkan posisi kita. Kita tempatkan dulu untuk buy-nya dulu. Buy-nya kita tempatkan dulu di 2029. Ini buy-nya kita tempatkan buy stop-nya di 2029. 2029 ya target-nya nanti silahkan dilihat saja. Ada kemungkinan mendekati retracement sehingga bisa bergerak ke atas sampai 500 hingga 600 bahkan sampai 700 di area retracement-nya. Target-nya bisa cukup untuk 1 kali transaksi ya. 500 sampai 700. Kemudian di sisi bawah. Dari sisi bawah. Ini kalau nanti kita menggunakan dua-duanya pending. Artinya jangan ada lot yang diperbesar ya. Jangan ada lot yang diperbesar. Kecuali ada salah satu yang di entry duluan. Maka berlawanan arah kita bisa naikkan lotnya. Jangan ada lot yang diperbesar. Selainnya kita tempatkan di 2015.69. 2015.69. Target-nya nanti mendekati di sini. Kurang 2 menit bisa di input bagi yang mau mencoba. Kemudian nanti kurang 1 menit kita fokus di angka. Terima kasih. 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 Kenapa kita tempatkan agak jauh. Karena saat ini seller-nya cukup tebal di sana. Meskipun belum melewati level di bawah. Tapi sudah cukup tebal. Sehingga kita harus agak jauh tempatkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dari sisi release news. Ini data nya di 63 poin sekian ya. di rilis newsnya di aktualnya 63.5 ada kenaikan sehingga US dollar berpotensi menguat ada cenderung turun tetapi sekali lagi tetap kita amati berada di area range nya berpotensi juga akan memantul itu kenapa kita tempatkan agak menjauh dari level psikologisnya kalau nanti sel ternyata tersentuh jangan lupa di atas segera diantisipasi dengan buy stop karena bisa berpotensi memantul kembali di area area range yang sudah terpenuhi tidak ada pergerakan signifikan biasanya kalau tidak ada pergerakan signifikan nanti akan berdampak di 15 sampai 30 menit berikutnya atau bahkan bisa di pergantian candle selanjutnya kalau kita menempatkan posisi kita terlalu dekat nanti yang ada kita tersentuh dan bisa balik ke atas oke ini masih bergerak di sekitar itu ya tidak ada agresif jadi mungkin teman-teman yang tidak mengharapkan posisi yang ditempatkan bisa dihapus karena tidak ada flash pergerakan yang signifikan tetapi ketika ingin memanfaatkan peluang disana silahkan buy stopnya kita juga bisa tunggu ya kita bisa pertahankan hingga nanti tersentuh dan mendekati retracementnya di isi di kisaran 2034 untuk menfaatkan running saat ini kalau tidak punya pengalaman ya jangan memaksa diri karena nanti bisa kena pingpong naik dan turunnya oke kira-kira itu kalau mungkin tidak bisa monitor dan tidak bisa mendapatkan flash harga yang cepat kita bisa exit kita bisa tutup dan kita bisa menunggu sampai candle ini selesai kemudian baru kita nanti akan lihat kembali apakah candle yang terbentuk ini nanti akan seperti ini atau mungkin dia akan jauh lebih kuat ke bawah atau sebaliknya ditutup dengan posisi yang berubah warna dari warna merah saat ini bisa jadi di menit-menit terakhir akan berubah menjadi warna hijau dengan sumbu yang panjang di sana itu artinya kekuatan bayar sudah lebih dari cukup untuk menekan untuk menolak seller dan potensi berikutnya akan ada pergerakan lanjutan untuk bergerak naik tetapi tentu harus kita uji di area level terdekatnya lagi di area retracement atau di resisten yang terdekatnya ini kalau pergerakan tidak ada yang signifikan biasanya nanti membuat kita jadi bingung karena pergerakannya pendek-pendek kecil tidak seperti biasanya pergerak juga lebih panjang lebih jauh tetapi tetap pesan saya karena hari Jumat bisa jadi dia bergerak jauh ke bawah menembus melewati range yang sebelumnya mungkin di jam-jam malam kita tidak tahu karena pengalaman panjang mengajari kita seperti itu sehingga kalau misalkan kita tidak cocok tidak yakin apalagi sudah cukup malam ya kita bisa tutup kita bisa nikmati profit kita yang sudah kita dapatkan walaupun hanya kecil ini kan dari rilis barusan indeks dolarnya kan tinggi ya melambung naiklah gitu ya nah ini apakah ada indikasi kalau kemudian nanti ini juga akan terus turun mas itu aja bisa dari sisi dari sisi data rilisnya menguatkan US dollar bisa sekali lagi bisa ke titik yang kita buat garis ini di 2006 atau bahkan di 1997 masih bisa mengingat ini trendnya masih yang terdekat ini trendnya turun trend turun masih cukup kuat dan di hari Jumat bisa saja range-nya bisa lewat lebih panjang dari beberapa hari sebelumnya bahkan sehingga yang pertama kita nanti lihat adalah bagaimana candle ini terbentuk bagaimana candle ini akan terbentuk berarti kita nunggu candle berikutnya ini ya candle berikutnya selesai baru kita nanti boleh kita lakukan pengamatan berikutnya atau analisa berikutnya tidak usah kita takut kehilangan peluang tidak usah takut kehilangan momentum meskipun ini panjang kita tidak misalkan tidak ikut di sana tidak menjadi masalah kecil pun asalkan kita bisa profit itu akan jauh lebih baik daripada kita demam dengan candle yang panjang tapi pada akhirnya kita kena keprank sana sini oke kena begitu Pak ya siap makasih yang lain mungkin ada mau didiskusikan silahkan mungkin sudah terlanjur ini itu dan sebagainya Pak mantanya silahkan kan ini sel stopnya sudah kejemput ya kalau sekarang kita masuk ini tidak apa-apa masuk apa ikut sel jangan ini harga terlalu rendah kan ini Pak Wi kasih sel stop 2015 iya kan di awal kalau nanti ngambilnya disitu kan dapatnya di bawah lagi itu kan tadi untuk hanya untuk menghadapi news sehingga kita di awal masuk dulu tapi kalau sekarang masuk nanti yang didapat harga bukan disini tapi jauh di bawah coba di tes saja nanti akan dapatnya harga lebih di bawah sehingga untuk kita nanti kalau mau masuk sel itu tunggu koreksi naik koreksi naik itu mungkin dalam bentuk jarum atau candle yang jadi warna hijau dan sebagainya pokoknya ketika dia tebal begini jangan ikut satu arah langsung di bawah karena ini harganya paling murah ini bisa sampai keberapa dia turun sampai di 2006 masih bisa kalau pengen kita masuk atau entry dalam satu trend itu maka tunggu koreksi naik sehingga harga kita lebih tinggi kalau disini harga paling rendah nanti kita dapatkan resisten di 206 206 2026 sebelah kiri ada lagi yang dekat cuma yang banyak disentuh itu disini banyak disentuh disini dari sini kan banyak banyak sekali jarumnya kita mengambil yang banyak disentuh saja sehingga sampai disitu kalau kita mau buy di titik balik itu berarti boleh tetapi tentu bukan posisinya merah begini harus ada tanda harus ada petunjuk disitu di titik balik itu minimal begini misal dia sudah bergerak naik perhatikan sebelah kiri bergerak naik nah jangan mengambil posisi ketika ini sudah hijau dan tebal meskipun wadah akhirnya turun tapi jangan perspekulasi kita tunggu candle berikutnya sampai ada petunjuk ini merah misalkan yang kecil itu merah seperti ini pun masih belum cukup kuat untuk mengkonfirmasi untuk kita sell karena bodinya masih kecil sekali maka kita tunggu di candle berikutnya lagi disini candle kedua merah juga ya minimal dua candle ini lebih dari setengah dari sini dari bodi warna hijaunya baru kita berani masuk sel selesai candle berikutnya selnya selnya itu di candle selanjutnya disini jadi memang harus bersabar tetapi minimal kalau kita lebih banyak bersabar tingkat validitas kita atau probabilitas kita akan lebih tinggi daripada kita di awal nanti langsung masuk misalkan ada jarum atas bawah ada merah sudah kita masuk mungkin saat yang kita tunjukkan ini betul-betul memang satu arah langsung ada kalanya suatu saat naik dulu nah kalau naik tinggi kan kita juga bisa demam lagi nanti maka kalau untuk meyakinkan tunggu betul-betul merah ini sudah punya pengaruh signifikan terhadap candle sebelumnya sehingga baru kita minimal dua candle ya kalau satu candle merah ini sudah setengah sudah cukup cuma ini kan candlenya setengah ukuran setengah dari hijau yang bodinya oke yang sekarang running ini misalnya nanti di puncak disini atau mendekati 2006 ini ada hijau tapi pendek juga belumnya belum kuat misalkan belum ada setengah minimal setengah dari bodi merah kalau dia panjang kalau misalkan ternyata pendek hijaunya ya maka tunggu lagi berikutnya sampai gabungan beberapa candle itu sudah minimal setengah atau bahkan lebih dari setengah dari merah panjang kalau merah panjang itu artinya kekuatan momentum masih kuat kemudian hijau berarti sudah muncul itu artinya seller sudah mulai habis tenaganya walaupun dia awalnya kuat tapi karena sudah mulai berubah warna sudah mulai ada sentimen masuk disana maka walaupun panjang merahnya bisa berbalik bisa berbalik lagi kita kira-kira begitu ya ada lagi mau ditanyakan ini untuk memastikan misal setelah di bawah di titik jenuh atau koreksi balik lagi tetap patokan kita ke candle iya betul tetap patokan kita ke candle harus tunggu selesai candle kemudian adakah disitu petunjuk lagi contoh misalnya contoh misalkan nanti ditutup dengan posisi seperti ini merah dengan sumbu yang begini itu artinya masih didominasi oleh seller jangan dilawan dulu meskipun ada penolakan jangan dilawan dulu nah tetapi juga begitu walaupun ini didominasi seller jangan serta-merta ambil sale disitu karena ini sudah cukup panjang ke bawah sudah terlambat ya maka kita tunggu saja berikutnya di candle berikutnya bagaimana fokus kita adalah mencari titik baliknya sehingga misalkan tunggu kita munculnya hijau nah baru setelah nanti kita lihat kita bandingkan oh hijau punya dampak signifikan dari merah baru kita boleh sell di buy di berikutnya selama ini masih pendek jangan kita melawan trend karena sangat beresiko ini perhatikan walaupun ini merah begini ini bisa jauh lebih panjang lagi potensinya sampai disini masih bisa sekali lagi potensinya masih ada selagi belum ada konfirmasi naik jangan melawan buy dengan buy itu yang biasa membuat kita sering terjebak dan tersangkut dengan posisi yang melawan arah apalagi hari jumat hari jumat ini pasar besar kan segera tutup biasanya bisa jual murah bisa jual obrah dan sebagainya kalau pasar mau tutup kan begitu karena hari senen bisa saja hari senen melompat tinggi kan kita juga sering menemui hari senen itu lompatnya ribuan pergerakannya nah nah kalau kita diamkan minggu sabtu minggu itu diem habis itu tiba-tiba hari senen melompat kan tidak bisa dicegah tiba-tiba lompat itu sudah kena kita ya kalau lompatnya satu arah tidak masalah kalau lompatnya berlawanan arah sudah ketinggalan kereta jauh nanti bisa berlanjut lagi bisa nah kalau kita lihat ini harganya memang harga sudah tinggi dari sisi teknikal di time frame besar harganya sudah harga tinggi 200 sekian sudah tinggi semuanya memang dari sisi fundamental belum ada yang mengindikasikan emas ini akan melemah belum saat ini sampai saat ini masih cukup kuat kondisi emas dari sisi fundamental berita-bita ekonomi dari sisi kondisi politik dan ekonomi dunia masih belum ada tanda-tanda kuat dia akan melemah nanti kemudian bisa di minggu-minggu berikutnya kita bisa lihat lagi sampai saat ini emas masih berpotensi baik ya tetapi dari jangka pendek bisa koreksi dari jangka pendek masih bisa koreksi kira-kira begitu mungkin ada lagi oke ada lagi ada waktu 15 menit lagi kalau mau yang mau Pak Wi saya mau tanya Pak tadi yang jam 19.30 itu kan newsnya USD beris itu ya tapi ternyata yang jadinya kok gold yang beris terima kasih oke kita lihat di newsnya itu kalau kita lihat datanya kalau lihat datanya dari perkiraan forecast 62 aktualnya adalah 63,5 maaf Pak yang 19.30 19.30 sorry ya 19.30 ya oke ini minus semuanya itu artinya kan USD melemah oke catat USD melemah itu artinya emasnya akan menguat tetapi ketika berada di jalur trend yang kuat maka biasanya tidak mampu jadi bisa jadi news itu tidak mampu melawan arus trend yang kuat di sana jadi ibaratnya tidak mempan dengan posisi pasar di sana kalau pasarnya sudah kuat ada kalanya news itu tidak bisa mempengaruhi kalau mempengaruhi dia hanya bergerak sebentar misalkan dia melemah dia hanya bergerak naik sebentar habis itu ikut trend yang kuat trendnya kemana disitulah kita lihat dari teknikalnya trend itu akan terlihat dari sisi teknikal nah dari sisi teknikal kita perhatikan dari awal sudah mulai menuki ke bawah dari sisi high dan low menuju ke bawah ini sempat mencoba naik berada di wilayah retracement gagal oke saya coba perlihatkan disitu ya jadi kita melihatnya tentu juga dari sisi teknikal teknikal itu terminan dari pelaku pasar yang ada disana merah itu mewakili seller atau penjual yang hijau mewakili buyer atau pembeli jadi ini sudah mulai turun dari sini oke kemudian kalau kita tarik dia mencoba koreksi naik tarik dengan retracement disitu ini ini adalah area retracement area dimana ketika dia mencoba melawan disekitaran itu tidak bisa menembus yang kuat maka bisa kembali turun oke kembali turun kemudian perhatikan dia mencoba kembali naik maka yang kita gunakan yang kita gunakan sekarang adalah posisi yang di atas tadi sama di atas tadi kita jadikan sebagai area retracement juga mencoba naik sampai disini lagi sampai disini lagi kemudian ditolak dan tutup disitu artinya dari sisi low nya height nya ini menuju ke bawah sementara low nya itu datar kalau perhatikan nanti suatu saat akan menemukan seperti ini trend nya satu arah kemudian yang di bawah mulai datar maka dia akan cenderung dominan disini akan cenderung disini nanti sama hanya ketika naik suatu saat akan menemukan market trend nya di atas yang di bawah sudah mulai datar oke yang di bawah mulai datar maka tentu nanti yang akan dominan dari sini oh ini dibalik yang di atas karena naik di atas yang begini jadi kalau saya buatkan dia trend nya yang bawah naik kemudian disini mulai datar maka akan lebih condong dia ke atas tentu untuk mengujinya di level ini untuk menguji kekuatan bayar ketika dia sudah lewat maka hampir bisa dipastikan dia akan berlanjut naik sama hanya dengan begini dan ini sering begini di bawah sudah mulai datar dia naik tapi terhenti bahkan sebelum news dirilis tadi sempat naik terhenti kemudian gagal sudah kelihatan disitu maka bisa jadi dia flash dulu atau minimal dia akan bergerak sebentar tetapi kekuatannya masih kalah dengan dibanding dengan trend yang ada maka bisa kembali turun bisa kembali berbalik maka jangan menjatikan data yang ada di kalender ekonomi yang dirilis itu sebagai patokan tidak bisa suatu akan menemukan seperti ini yang paling menentukan adalah dari sisi teknikal karena disitu kelihatan yang mana yang mendominasi kira-kira begitu pak mungkin ada yang ditanyakan lagi silahkan sambil kita amati pergerakan sudah mulai kembali menguat sekali lagi yang kita sampaikan tadi bisa jadi akan jauh lebih kuat sampai dimana tadi kita akan ukur di 2006 kira-kira sampai disitu jadi walaupun ada penolakan tadi sudah kita sampaikan hijau belum muncul ini sudah ada penolakan bayar di bawah tetapi merah masih mendominasi jangan melawan tren yang ada sekali lagi kita juga nanti ketemu kalau ini misalnya kita punya satu candle itu merah tapi kemudian dia koreksi setengah naik tapi dia bentuknya jadi merah tapi ada buntutnya di bawah tapi tetap merah itu kalau dibandingin sama misalnya situasi lain dia candle merah ke bawah tapi kemudian ada candle kedua kemudian di hijau tapi baru setengah dari bawah itu apakah sama persis efeknya atau satu lebih kuat secara petunjuk atau sama aja sebetulnya soalnya itu kan satu bisa saja dilihat dari sisi range-nya kemudian dari sisi news ada news apa enggak kemudian ada range-nya bagaimana kemudian jam-nya bagaimana termasuk harinya hari apa karena bisa saja kalau hari Jumat begini kalau hari normal biasanya kalau dia sudah mulai ditolak ada perubahan warna yang warnanya sudah setengah atau lebih dari itu kemudian range-nya sudah terpenuhi atau bahkan di levelnya dia bisa menjadi titik balik bisa menjadi pembalikannya atau bisa menjadi pertanda dia akan balik ke atas tetapi tentu bukan 100% kita harus yakin tanpa pertimbangan keamanan tetap saja kita ketika entry kita pertimbangkan resikonya di bawah kita antisipasi dengan mungkin averaging switching atau bahkan kita close di mana posisi kita batas toleransi kita sudah kita siapkan di situ sekali lagi pola tidak bisa 100% kita jadikan patokan minimal ada banyak sekali parameternya ada banyak aspek yang harus kita pertimbangkan dari sisi range dari sisi level dari sisi news termasuk hari kita bisa lihat di sana jadi kalau misalkan ada contoh kasus coba nanti kita lihat seperti apa nanti baru kita akan pertimbangkan dari sisi historinya kira-kira begitu Pak Rizandi oke selanjutnya saya coba untuk lihat dari pertanyaan yang sudah masuk ini ya Pak Indra bertepat hari Jumat seperti biasa market akan kejar ya bisa saja tapi ini trendnya sudah mulai akan berbalik dari naik menjadi turun tentu di batasan yang tadi sudah kita akan sudah kita buatkan kira-kira sampai di situ dan titik jenuh berada di maksimal berapa tadi 1,997 tadi kemudian Bu Nini Pak gimana ya cara OP saat running apa harus dilihat ke time frame yang kecil jangan terlalu kecil pakai M5 oke lah kalau running itu harus banyak latihan jadi misalkan begini tadi kit ini trendnya turun kemudian ketika kita mau masuk cell jangan berada tebal seperti ini walaupun sebelumnya tadi juga merah sampai disini jangan masuk posisi cell masuk posisi cell ketika dia ada koreksi naik begini baru kita masuk cell disitu nah kalau yang merah begini lihat pergerakannya pergerakannya kalau pelan-pelan pelan-pelan tebal kebawah itu sangat berbahaya kita melawan dia akan terus bergerak turun sehingga kita untuk mencari peluang entry cell-nya harus betul-betul tunggu dia koreksi yang cukup panjang minimal jarak dengan target kita di ujungnya disana itu cukup untuk kita exit-nya misalnya dia jaraknya 200 misalkan nah boleh kita entry cell dengan cepat ketika ada koreksi untuk masuk posisi buy apakah boleh sebenarnya boleh saja ketika buy ini dia pas tebal di bawah tidak ada penolakan tidak ada sumbu kita bisa masuk dengan posisi buy dengan cepat target kita hanya koreksi naik sedikit saja set habis itu exit ya kira-kira begitu kalau running itu memang betul-betul harus jeli harus banyak latihan intinya kalau kita masuk cell itu harus ada koreksi naik ketika masuk buy tebal begini ini saat trend turun kalau saat trend naik untuk masuk posisi buy jangan berada di puncak tebal di atas tunggu koreksi turun baru masuk buy kita bisa menggunakan time frame M5 juga boleh biar kelihatan di M5 itu akan kelihatan di M1 jangan saya tidak rekomendasikan karena terlalu banyak candle yang terbentuk di sana sehingga bisa jadi bingung nanti di sana di M5 masih boleh tetap kita gunakan teknikal sama kita juga gunakan teknikal seperti hanya di time frame yang di atasnya contoh misalkan kita tarik begini ini sama saya anggap ini adalah satu level oke harusnya begini jangan lupa ketika dia trend turun akan membentuk huruf W huruf W itu artinya dia akan trend begitu kita mau turun ambil posisi sel tunggu koreksi dan terbentuk satu candle kita masuk posisi sel di sini boleh nah sekarang kondisi seperti ini bagaimana masuknya sama begini kita tunggu koreksi kita tunggu koreksi naik kemudian jadi warna hijau ini tidak mampu melewati di sini dia naik kemudian sudah mulai ada warna hijau di sini di puncak di sini ada mungkin lost momentum di sini mungkin ada rejeksi dan sebagainya kita masuk di sini sama bedanya kita menggunakan lot yang kecil nah kalau kondisi saat ini tidak bisa walaupun sekarang hijau tidak bisa dasarnya trendnya masih kuat turun hijau ini masih juga belum kuat kira-kira begitu sama kita menggunakan perbandingan candle juga bisa diterapkan di time frame yang kecil oke selanjutnya nah itu dulu ya oke mudah-mudahan bisa bermanfaat kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan karena suaranya sudah mulai habis mohon maaf pengennya lebih panjang tapi dipaksa tidak bisa yang penting kita sedikit banyak ada evaluasi ada pembelajaran minimal biar kita lebih matang lebih mantep dalam kita menempatkan posisi-posisi kita dan melakukan recovery akhirnya terima kasih mohon maaf kalau ada kurangnya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih